Bupati Temanggung H.M. Al-Hadik secara simbolis menyerahkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan piagam penghargaan kepada anggota Paski Braka tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Kihajar Dewantara, Dindikpora, Temanggung. Dihadiri oleh Bupati Temanggung H.M. Al-Hadik, Kepala Dindikpora Agus Sujarwo, instansi terkait peserta penerima beasiswa, serta anggota Paski Braka Temanggung yang hadir dalam acara penyerahan beasiswa ini pada Senin 26 Desember 2022. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Temanggung dimulai dari penyerahan piagam penghargaan kepada anggota Paski Braka Temanggung yakni kepada Destinur Savitri serta Danindra Aryonugroho. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan beasiswa yang juga dilakukan secara simbolis oleh Bupati Temanggung kepada perwakilan dari Universitas Terbuka serta Universitas Teknologi Yogyakarta. Kepala Dindikpora Temanggung dalam sambutannya mengatakan bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa ini masih berada di lingkup jateng DIY sebanyak 54 mahasiswa yang telah diseleksi dari 118 mahasiswa dengan IPK rata-rata di atas tiga. Dan ini harapan kita nanti bisa untuk memacu peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung yang saat ini baru di angka 7,25. Ini di bawah jateng, jateng 7,75 dan nasional 8,14. Ya, paskip ini hadir adalah ada yang kita paskip, 28 paskip siswa dan 24 putri, 52 jumlahnya. Kemudian ada didikan para pelatih, baik dari tentara-tentara Indonesia maupun dari polisi dan dari BPI. Bupati Temanggung HM Alhatik mengucapkan terima kasih kepada Dindikpora yang telah menyelenggarakan acara ini serta Bupati Temanggung juga berpesan agar para peserta yang hadir khususnya bagi mahasiswa dan anggota Paski Braga dapat memiliki keberanian serta berjuang untuk dapat keluar dari zona nyaman. Tidak hanya itu, Bupati juga mengapresiasi usaha serta kerja keras dari Paski Braga Temanggung dalam mengembang tugas yang nyaris tanpa cacat sama sekali. Bersama siswa yang hari ini menerima beasiswa dari pemerintah Bapati Temanggung disertai dengan kiringan doa semoga bantuan yang diberikan ini dapat menjadi barokah manfaat bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian sehingga kalian semua harapannya bisa belajar dengan beruntas menjadi sarjana-sarjana yang mumpuni yang ahli di bidang masing-masing dan menjadi sarjana-sarjana yang telah bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Pemerintah Bapati Temanggung memberikan bantuan beasiswa dalam keadaan kemampuan pendanaan yang terbatas sehingga yang diberikan pun terbatas hanya berkisar di antara 3 juta sampai 3 juta 300 rupiah. Tetapi bukan dirinya, yang penting adalah bahwa ini muncul komitmen pemerintah Bapati Temanggung untuk meniapkan anak-anak Temanggung masa depan yang lebih ganteng lagi.